Malu banget, jangan malu lah, sasantai aja Oh my god Ada pacar aku di ome Iya ini dia Kamu tuh Ini ya, apa karakter ya Kartun, kartun Iya itu aku tau, karakter gitu tau Iya kamu kayak gitu Tutty bird Tutty bird, iya Mirip, tuh bibirnya mirip, matanya mirip Jelek Enggak, gak jelek kah Cantik kok Kamu gak mau ini, say hi Oh iya, mana Natasha Natasha Halo, ih, lagi cosplay Sahrini Bulu matanya kurang ke atas tuh, sampe alis bulu matanya Bener, bener Ini lagi ngapain kalian, masih juga video call Aku mau tau, abang Apa? Aku tadi nontonin kamu, abang Tsunaminya udah datang duluan Mulut cek tepul Kamu kemarin main sama Vicky Naki ya? Aku kemarin, iya iya betul-betul Lagi main kerumah dia Vicky Naki Adiknya Vicky Naki, temen sekelas aku tau Adiknya yang mana, yang Nada? Nada, atau siapa? Enggak, Duta Oh temen sekelas kamu sekarang? Iya Sekarang? Iya Berarti kamu sebangku, maksudnya satu kelas sama dia sekarang? Bener Oke, kenal baik sama Duta Temen baik Berarti kamu di Pekan Baru dong aku sekarang? Iya Kok, kalau bilang di hati aku? Apaan ayo? Al-Azhar, Al-Azhar berarti kamu ya? Kenapa kamu gak ini? Gak ngomong kemarin pas aku main Omed TV, kenapa gak cari aku? Kenapa pas kemarin aku main Omed TV, kamu gak cari aku? Aku gak ada main Omed TV tau, udah gak main kemarin Oh, jadi kamu kalau main Omed TV itu kalau ada aku? Kalau kakak main gitu loh Kenapa? Kalau apa? Kalau Natasha main, aku main Tapi Natasha kan lagi gak main Aku yang main Main dia tau Dia main Dicu banget sih kamu Kamu lucu banget tuh, serius loh Kamu nanti kalau udah gede, jangan sebarangnya nyari cowok ya Oke Nanti aku yang jagain kamu Sananya ada yang deket sama kamu Aku jagain kamu Gak boleh sama Sama ini Sama siapa nama kamu? Della Gak boleh sama Della Karena Della punya Karena Della punya aku Terus kamu kalau sama Dutta sering main? Lumayan Maksudnya sering main gak cuman di kelas loh Soalnya di luar gitu sering main gak? Main, main Main juga? Main Cuman dia kadang lebih ke Temen SMP-nya Maksudnya? Aku soalnya jarang hangout Maksudnya dia lebih sering main ke temen SMP daripada temen SMA Kamu SMA sekarang kan? Iya, iya Maksudnya dia main dengan semua orang Aku juga main Lumayan sering dengan dia Cuman aku yang Kalau diajak kadang keluar Agak susah Aku malas keluar Aku jarang hangout soalnya Kenapa? Kenapa kamu gak suka hangout kamu? Gak suka nongkrong? Kurang Terus kenapa kamu nongkrong pikiran aku? Cuman ketawa doang loh ini bocir Terus aku harus ter-express ya Gak usah, gak apa-apa Terserah gak apa-expressnya apa aja Kamu ke WC juga muntah gak apa-apa Kenapa itu? Terus hari ini kamu ngambil mingguan? Enggak Eh, sayang banget Soalnya minggu lalu udah juga Jadi pengen ya, spend time di rumah lah Maksudnya sayang banget sama Della Apa nyambungnya? Nyambung dong Nyambung Sayang banget gitu loh Eh, kamu gak tiap hari Kamu salah sasaran Tau, aku tau Aku berusaha aja Berusaha aja nih Biar Biar ini Biar ngobrolnya ngai Apa ngalir Ngalir Biar ngalir Kamu kan tiap hari di rumah Apalagi spend time di rumah Enggak enak tau di rumah Enak di rumah? Hmm Iya kan? Betul Itu tempat ternyaman kamu kan? Soalnya di pekan baru Apa mau kemana lagi? Hangout itu tadi sama temen-temen Beda lah kalau misalnya sama temen-temen Udah beda vibes-nya Pasti kamu lebih fast Sebenernya iya Aku masih hangout Cuman bukan yang tipe Oh harus nih Sabtu minggu keluar Gitu loh Biasa aku hangoutnya tuh pulang Kayak misalnya Sekolahnya tuh pulang cepet Nah itu pulangnya pasti Ada pergi makan Pergi nokia Duduk-duduk doang Sama lah kayak aku Aku juga kadang-kadang Aku lebih nyaman Di rumah Tapi ya tertentu gitu loh Kalau seandainya Kayak stay di rumah gitu ya Kalau rumahnya kayak kamu Aku nyaman Ayo bikin rumah seperti ini Aduh Aduh Oh iya betul Oke 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 Rumah kamu kayak gimana sih emang sekarang? Gimana ya? Ya maksudnya kamu bilang kan rumah Ayo bikin rumah seperti ini Emang rumah kamu kayak gimana sekarang? Ya rumah seperti biasanya lah Biasa aja kan? Cuman ada bidadaranya tinggal disana kan? Bedanya itu aja kan? Hmm? Cuman ada yang Bidadaranya tinggal disana kan? Itu bedanya Oh iya ada bidadari Ada setan Ada apa lagi ya? Kamu Kalau ini Di kamar WC di dalam kamar Atau kamu WC-nya WC di dalam Kamarnya di luar Kamu membentukannya Kayak toilet ya? Oh di toilet disana Oh jadi kamu udah gak perlu keluar rumah ya? Eh maksudnya gak perlu keluar kamar ya? Kalau ini Dapur Dapur disana dapur? Ada dapur di kamar? Dapur di belakang Di rumah tetangga? Enggak Di mana? Di mana? Di belakang Di belakang Itu dapur khusus buat kamu doang Atau sama keluarga yang lain? Ada dapur quarter Ada dapur bersih Oh Kalau dapur bersih kan Banyak cuman kayak Nyiapin makanan Baking gitu loh Baking kayak gitu kan Tempat oven gitu Tempat oven Kau biasanya masak di mana? Di dapur kotor Atau dapur Tetangga? Dapur rumah kamu Eh jadi istri dong Sekalinya salah Tepat sasaran Lucu 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 Aduh 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 Kenapa sih Apa bedanya dapur bersih Sama dapur kotor? Kan sama-sama masak disana Bedanya apa? Kalau dapur bersih Itu kan buat yang Bukan masak berat gitu loh Bukan buat masak rendang Bukan buat masak Mungkin Indomie Masih bisa di dapur bersih sih Kata aku mah Oh kan Oh maksudnya Tapi kan Indomie Kalau misalnya satu jatuh Tumpah berserakan Tetep aja jadi kotor dapurnya Meningan sekali Dapur kotor Itu tergantungnya masak lagi ya Tapi bener kan Sama jadi kotor dapurnya kan? Iya Enggak dong Maksudnya lebih bersih Di dapur bersih lah Dapur kotor Oh betul 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 Iya bener 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 Kamu tapi bisa Masak-masakan Masak makanan berat Ya contohnya misalnya tuh Kayak Barber goreng Barber goreng? Barbel Barbel goreng Oh barbel goreng Bisa lah Sendal goreng pun pernah Pernah Sendal goreng pun pernah Oh masih bisa dimasak disitu Aduh 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 Kamu yang paling bisa Masak makanan berat apa? Kamu berat Eh apa ya Katsu Chicken katsu Apa tinggal goreng Tinggal goreng doang Chicken katsu Kok berat gimana? Enggak ya Enggak Itu kan semuanya makanan instan Chicken katsu kan sama aja Kayak chicken nugget Kecuali kalau misalnya Kalau bikin chicken katsunya Dari ayam hidup Itu baru berat Kalau cuma digoreng dong Mana berat Ayam mentahnya kan aku beli dulu Terus aku janji dulu Aku masih berani loh Pegang ayam mentah Ayam hidup maksudnya? Enggak ayam mentah Ayam mentah? Tapi aku potong Oh maksudnya ayam mentahnya Oh ayam yang udah di Udah tinggal siap diolah kan? Kamu potong ayamnya? Aku potong Ya aku bersihin dulu Tuh aku marinade gitu Masukin ke kulkas Oh pinter banget kan? Oh kamu bikin katsunya bukan instan? Bukan Siapa bikin instan? Ya aku pikir tadi kan Biasanya kalau katsu kan ya Udah jadi kan Ada yang udah jadi kan? Betul kan? Aku selalu bikin dimsam gitu Oh dimsam Susah tuh dimsam tuh Susah tuh? Enggak sih gampang Susah? Enggak Susah ngelupain yang bikin maksudnya? Kan banyak yang bikin Oh berarti kamu mikirinnya Ini penjual dimsam yang kemarin kamu beri tau Kan kita Aku lagi nanya Tentang kamu bikin dimsam Bukan orang lain Tweetie Tweetie Aduh Kamu kalau bikin dimsam Biasanya satu Enggak Bikin dimsam itu yang besar atau yang kecil Kan ada yang kecil-kecil Unyu-unyu kayak kamu kan Atau yang besar-besar Yang mini-mini Yang normal-normal Kecil Diapain sih bikinnya tuh gimana? Coba tahapannya apa sih? Oh tahapannya Aduh Jadi pertama itu Beli paha filet Gak pengen filet Kadang aku nge-filet sih Pahanya kiri atau kanan? Beli ayam mentah Sama-sama aja Ya penting paha ya? Enggak boleh dada emang Kan dada kan lebih Lebih tebel dagingnya Kalau paha itu Dia lebih berlemak Jadi lebih enak Oh lebih juicy Hmm lebih juicy Betul Oke 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 Tau 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 Jadi kamu Ngambilnya bagian paha Kenapa gak bagian pantat? Iya lah Gak tau ya Ayam gak ada pantat Gak sih? Eh gimana berak? Gimana beraknya Kalau gak ada pantat? Kan kalau pantat kan lebih berlemak Oksil Gak boleh itu Gak boleh Gak boleh Sebagian itu Eh kamu tau gak sih? Bagian paling enak Dari ayam itu pantatnya Pernah coba gak pantatnya? Hmm Aku gak pernah coba selain paha dan dada Aku paling takut tau Makan bagian sayap Aku gak pernah makan sayap malah Kenapa? Karena kamu punya sayap? Enggak Enggak Soalnya pernah dibilangin Kalau Tempat suntik ayam itu kan Di sayap Jadi aku dengarnya kayak jijik gitu loh Apalagi banyak bulu gak sih disitu? Oh iya betul-betul Ya tergantung Bersihnya sih Tapi memang kalau kebanyakan Di suntik itu bagian Ketek Ketek ayam ya Ketek ayam ya Ya sayap Ayam punya ketek gak sih? Aku Aku dengarnya Kayak ngeliatnya aja geli gitu loh Nih mau sayap Kamu dari bentuknya aja gak suka ya Sayap ya? Apalagi lele Sayap lele Emang lele punya sayap? Gak punya Bukan maksudnya lele gitu Melihat bentukan hewan Sebenarnya tuh aku jijik Eh tapi enak tuh Oh jadi Oh kamu jijik sama bentuk hewannya Maksudnya Tapi kalau lele Cuman badannya doang gimana? Tetep aja Amis Ikan itu amis tau Ya ikan amis memang Tapi ya kan kalau misalnya Sudah diolah kan Tepanya gak amis Kecuali kalau kamu makannya Lele lagi berenang Gak makan Ya amis Enggak maksudnya kayak Otaknya tuh Kena doktrin gitu loh Kalau ikan tuh amis Ikan tuh jelek gitu bentuknya Aku mikirnya kayak Iyoo Tapi memang lele itu Ya salah satu ikan yang Apa enak loh Protein tinggi lele Kalau kamu tau lele Proteinnya tuh Paling tinggi Jadi kalau misalnya kamu ngejim Kamu misalnya tuh diet Olahraga Mau naikin masa otot Pakai lele Oh gitu Iya lele Atau enggak ikan patin Uh Bro enak banget Ikan patin Om aku masak ikan patin loh Asam gue ikan patin Kapan? Aku gak makan Sekarang di rumah Eh boleh dong selok selok Aku mau nyobain Terbang Gosen ya gosen Gosen pekan baru ke Jakarta Iya lah gosen lah Aku suka banget ikan patin Serius Itu Ikan patin tuh Aku paling suka nomor 2 lah Kalau nomor 1 kan kamu tetep Nomor 2 itu ikan patin Ikan patin apa goreng Atau asam pedas ikan patin Ikan patin dapain aja Mau kayak diolah sok Mau kayak di gulai Mau Kayak di bakar Pokoknya yang masak kamu aku makan Iya betul Ikan patin enak Enak banget ikan patin Sumpah Ikan patin enak Kamu udah pernah Kamu udah pernah makan atau belum Kadang orang begini Kalau seandainya dibilang gak enak Ternyata dia emang belum makan Aku udah makan Aku memang gak suka Gini Kalau seandainya ada pilihan Di dunia ini Anggaplah di dunia ini Sudah tidak ada makanan Pilihannya cuma ikan patin Sumpah ikan lele Mau makan apa kamu? Aku tuh kayak kepikiran Jijinya itu kelembutan gitu loh Kenapa ini lembut banget Ya nanti aku cari lelenya yang ganteng lah Lelenya yang ganteng aku cari Jadi kamu gak cincin Gak mau Kepalanya serem kayak ular Kepalanya? Iya sih memang Tapi kan gak matok Cuma nyentot dia tuh Ikan patin aja deh Ikan patin aja Padahal kan eh Kamu kalau ngeliat bentuk kepalanya itu Ikan patin sama ikan lele Saudara loh mereka Kadang-kadang kalau misal Itu makanya Aku takut dengan ikan sebenarnya Kamu tau gak Ada bilang Ikan patin sama ikan lele itu Kalau digoreng barengan Gak boleh kepala sama kepalanya itu Barengan Kenapa? Karena lama matangnya Mereka ngobrol Saudara kan? Halusnya digini Dia ketawa Gue redeng banget Gue anjik Anjik redeng banget Gue sumpah Iya Kamu Harus tau kamu itu Kalau kamu bilang sama Om kamu tuh Kalau mak bergoreng patin sama lele Gak jangan digabungin Halanya Ngobrol mereka Kalau apa aku gak pernah mau beli lele Papa kamu gak mau beli lele? Apa mancing aja ya? Yang kurang suka lele juga Oh berarti kamu sekeluarga itu emang gak suka lele ya? Engga Engga suka semua lele Jadi kamu kalau di rumah makannya makan apa? Aku kayak beda makan gitu loh Kadang aku suka beli Kamu gak menghargai om kamu udah masak gulai patin Eh bukan om, oma Iya oma lagi Oma udah tua masakin kamu gulai patin Kamu malah makan di luar Coba kamu dimana nurani kamu Oma aku juga tau aku kurang suka makanan gituan Tapi oma kamu tuh masaknya udah susah Buat ini buat tweeti aku makan patin biar sehat Malah kamu makan di luar Engga kadang om aku kan beda menu buat aku Oh kalau om kamu misalnya tuh masak ikan patin sekarang Terus buat kamu masaknya apa? Kadang dibikin dua menu Terus kadang dibikin chicken salted egg gitu Ayang tetep ya? Oh kamu lebih suka makanan western ya? Mungkin ya iya Apa yang paling kamu suka makanan western? Itu juga patin juga bisa tau pake salted egg Bisa tau patin Gak mau tetep aja notabene itu ikan patin Tapi ngerasanya pasti beda di salted egg itu Aku suka western pizza sih Kamu suka pizza? Banget Kalau kamu makan pizza satu loyang bisa berapa banyak habis? Paling banyak gitu ya sih Kalau itu paling banyak Kalau misalnya makan pizza kamu udah cukup Maksudnya gak perlu makan lagi Karena kan banyak kan orang Indonesia khususnya ya Sananya dia udah makan pizza pun Kayak makan roti itu gak cukup dia Dia pasti makan Harus nasi gitu Cari lagi nasi Makanya kadang-kadang pizzanya itu Dikasih tambahan topi nasi Biar kenyang Biar kenyang Nah kalau kamu cukup? Cukup-cukup Cukup? Aku jujur lebih suka roti daripada nasi Aku nasi jarang sebenarnya Itu emang kebiasaan kamu makan roti atau Memang Iya dari kecil Memang Memang dikasih roti gitu loh Dikasih roti Berarti kamu kayak lele Lele juga dikasih roti Lele juga dikasih roti Tanya orang-orang di live chat Guys Bener gak guys? Lele dikasihnya roti kan? Nanti kamu kayak lele Gimana? Iya Jangan Ternyata kamu temunya lele Lucu banget Eh kita belum tukeran Instagram loh Kamu gak mau tukeran Instagram sama aku? Mau atau enggak? Mau? Mau enggak ya? Kok makin mikir? Tentu gak di fallback sama Alex? Di fallback dong Apa namanya Instagramnya? D Delas 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 Oh ini Ih kamu cantik amat Follow? Kok aku gak di fallback? Kok gak di fallback aku? Kan aku belum ada yang follow Follow back dong Boleh gak orang-orang sini tau Instagram kamu? Gak apa-apa boleh kok Boleh kan? Yaudah Aku buka Instagram kamu ya Guys Nih guys Instagramnya Lele Tweetie aja dah Iya Tweetie Berarti karena tembem ya? Apa? Tweetie itu? Enggak Karena kamu Kalo ngomong Ini Kamu kayak burung Kacor Gacor Gacor kan dia ngomong Niat Natasya dia kalo ngomong gacor Oh my god Silahkan follow guys Follow 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 ya Jangan aneh-aneh ya guys ya Ini dia adik online aku Kamu jadi adik online aku ya Ini adik online yang ke seribu Kamu Ya Ke seribu Tapi yang Ya ke seribu Betul Takut Ngomong Ke seribu Ke seribu Seribu Kamu mau tidur jam berapa sama Natasya? Kok belum Ngantuk-ngantuk Memang Pengennya begadang aja Kita main ini Aku ada games Mau main Mau main games gak? Mau 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 games obrolan Mau games obrolan Atau games Road or dare Obrolan itu apa? Oke Pilih ya Aku kocok ya Nanti kamu Jawab pertanyaan ya Oke Berarti Berarti Stop Lagi-lagi Stop Oke Kalau rumah kamu kebakaran Satu benda Satu benda apa yang bakal kamu selamatin HP 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 aja Laptop Tapi kan satu kan? Ya satu benda aja Kamu gak ada pikiran lain Misalnya kamu bawa lemari kamu gitu Keburu mati Salah kamu Harusnya kamu bawa lemari Taruh HP disana Atau laptop disana Taruh baju disana Ya aku mau gilangnya Aku ngambil Taruh masukin semua baru Iya kan? Jadinya semuanya 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 berarti kamu dapet Karena taruh dilepari semua Lagi Stop Lagi-lagi Stop Ini ya Pernah gak kamu Ngedoain hal yang jelek Ke seseorang Kenapa? Wah dalem nih Kamu ngedoain hal jelek Ke seseorang Apa alasannya? Ngedoain seseorang Mungkin pernah Hal jelek Hal jelek Kalau baik mah biasa Hal jelek Ya aku doain Biar dia dapet yang setimpal aja Apa yang dia lakukan ke aku Oh berarti hal jelek Kenapa? Ini yang paling penting Soalnya yang terakhir jawaban Pertanyaannya kenapa? Karena dia bikin Aku sakit hati banget Oh terus kenapa? Gimana? Ceritanya gimana tuh? Dia kayak ngefitnah aku Terus Kayak gitu Dia ngefitnah aku intinya Ada yang rugi dari kamu Setelah kamu difitnah? Pandangan orang Beberapa Tapi udah fine sih Baru-baru ini Atau udah lama? Udah lama Berarti kamu disitu Sakit hati banget ya Sampai kedoain ya Iya lah Lanjut Oke Oke Last ya Gas Stop bilang Stop Oke Mending ulangi lagi Dari awal Atau Ngelanjutin hidup Kamu yang sekarang Kenapa? Aku Ngelanjutin hidup Karena udah Temu aku ya Kenapa? 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 Life must go on Iya oke Itu udah pasti lah Semua hidup tuh pasti berlanjut Tapi maksud aku Kenapa? Apa yang membuat kamu Pengen lanjut hidup kamu yang sekarang? Kamu udah di dalam posisi apa? Atau Apa yang kamu grateful Di hidup kamu sekarang? Saat ini Aku ya Aku Lebih dari kata bersyukur Dan Banyak hal yang aku harus Lanjutkan di masa depan Aku gak perlu Aku gak perlu Untuk mulai semuanya dari awal Karena Aku percaya Kalau hidup kita tuh Bakalan ada di atas Dan di bawah Jadi Mungkin kemarin aku di bawah Ya mungkin Kedepannya aku mungkin bisa di atas Jadi harus Never give up lah Sekarang kamu positinya lagi dimana sekarang? Dari Bukan dari segi apa-apa ya Dari segi umum aja lah Kayak positif kamu Happinya tuh lagi berapa persen lah? Happinya Masih 80 Karena banyak yang Yang aku Mungkin Akan takut di depannya itu Bakalan ada Ada satu hal yang Kayak aku takutkan Di masa depan itu ada Apa itu? Banget-banget Apa tuh? Hmm? Apa itu? Aku kan Tergantung banget ya Dengan opaku Cause I can tell that He is the one of the man I care a lot gitu loh Jadi aku takut Kalau aku gak bakalan Kayak aku kejar-kejaran gitu Dengan umurnya Ngerti gak sih? Oh untuk masalah umur berarti Maksudnya Kamu takut ada hal terjadi sama opa Sama opa Opa kamu ya? Ya Kamu sayang banget sama dia ya? Banget Dia berpindahkan Oran gitu Pada Betul Opa kamu ya? Kampusnya kamu lulus? Aku tahun depan Tahun depannya? Semangat ya Kamu sama Sekolahnya ya Semoga Kamu ngambil kuliah Di mana? Di Indo atau di luar? Aussie Aussie Udah ada target kemana? Universitas apa? Ya Itu yang aku takutkan Itu visa Aku ketolak Itu Satu Kok bisa ketolak? Iya Soalnya kan Sekarang Australia itu Udah memperketat Anak internasional Buat masukan Buat kuliah Jadi mereka memperketat Visanya itu Jadi lebih susah Jadi Chance-nya berapa persen Kamu bakal keterima visa kamu? Chance-nya Belum bisa dibilang sih Chance-nya berapa? Kalau kamu gagal Kalau Australia Gimana kamu? Aku ke Singapur Tapi pasti di luar negeri Tapi pasti di luar negeri Iya Kalau gak dapet luar negeri Oh di luar negeri Singapur lebih mudah lah ya Pasti ya Bisa jadi bisa Enggak Kalau seandainya luar negeri Gak dapet juga Pilihannya mana Kalau di Indonesia Aku gak ada Bahkan sama sekali plan Di Indonesia Sama sekali gak ada Serius? Jauh dong dari opa kamu Karena Malah opa aku Yang pengen aku keluar Gitu katanya Oh Ya itu karena Tadi ya Kamu suka Gak makan makanan Oma ya Kamu malah pengennya keluar Kalau keluar mungkin Lebih Ini lah ya Mungkin banyak pengalaman Yang bakal kamu dapet lah Di luar ya Iya bener Mungkin bisa Dalam banyak change lah Gitu Ya udah semangat ya Kamu ya Tapi kamu kalau seandainya Nanti Hasilnya apapun Jangan lupa Sama Natasha Sama temen-temen disini Sama aku juga Jangan lupa Masih dong Aku gak bakal ngelupain Gak taunya kamu nanti Dua negeri jadi model Gantiin tweety Coba Jadi aku gantiin tweety Gantiin tweety Kamu jangan lupa ya Kan masih follow-followan Masih bisa update Iya Banyak juga yang udah follow-followan Kok tiba-tiba di unfollow Setelah menjadi sesuatu Aku gak pernah ya Nge-unfollow Setelah menjadi seseorang Banyak juga kok Kamu jangan ya Pasti ada kok Tetap Agas Siapa namanya Ari Agassi Aga Ya Ari Agassi Gak pernah kok Yaudah kalau gitu Aku pamit ya Nanti ngobrol lagi ya Bye-bye Bye Natasha Bye-bye Natasha Bye-bye Natasha Bye-bye Bye-bye Aduh So